Enak banget nih jaring Enak banget Gak boleh terlalu panas Biar ini Biar dalamnya merasa Terus gak kering di luarnya doang Kalau kepanasan Kering di luarnya duluan Dalamnya malah Tunggu guys tipnya disini guys Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam guys Malam ini gue kembali lagi nih Ke jalan pisangan baru ya Setelah gue tadi dari Cipinang Cipedak Jalan-jalan kesini nih sekarang nih Pake baju yang sama guys Nah gue pernah liput ya disini nih Yang takoyaki black Takoyaki jumbo Kesekitaran sini nih Dekat pasar jangkrik ini Nah sekarang gue kembali lagi nih Suka banget dengan Sate-satean ya Terutama sate seafood ya Namanya nih Sate seafood bum people Gue penasaran nih Kayaknya menarik banget nih Kayaknya banyak-banyak yang baru nih Sate-satean ini guys Jadi gue penasaran Jadi ikut gue terus ya Sebelumnya jangan lupa ya Kalau kamu suka video ini Jangan lupa di like Di comment, di share Dan jangan lupa di subscribe Yuk kita langsung samperin aja Halo mas Ya selamat malam Jualan sate seafood bum people Oh namanya siapa Adek Ripandi Siapa Adek Ripandi Adek Ripandi guys Masih muda nih kayaknya nih Dijualan udah berapa lama disini Disini baru setahun Oh baru setahun ya Iya tapi buka cabangnya baru sebulan ini Udah ada cabangnya nih Iya Berapa cabang? Ada empat ini kayaknya Empat ya? Empat Lumayan nih guys Pengelianannya udah banyak? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Meningkat Ini mas disini banyak banget nih sate seafoodnya nih Yang paling favorit orang disini sukanya apa sih? Oh rekomen sih paling ini Keju, ayam Kebanyakan ini ya Paling cepet ya keju sih Paling cepet ini keju ya Di sini yang paling ramai bisa ngabisin berapa tusuk? Seharinya Biasanya disini sih gak ini sih ya Gak hitungan tusuk Apa? Per ini sih per apa ya per botol Per botol sambal? Iya Wah Ngitungnya gitu ya? Per botol sambal ini? Yang hitungnya ini? Yang di ukuran sambal Iya sih Gak untuk tusuk kan Oh gitu? Oh gitu? Oh gitu disini gitu lah Mantep nih Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam ya 11, setengah 12 Jam 4 sore ya? Iya Setiap hari? Setiap hari Gak ada libur ya nih? Iya Sekaliganya Oh gitu? Iya Kalau merasa capek aja nih Kalau merasa capek aja Mas Ini saya penasaran nih mas Ini apa nih mas? Saya baru lihat nih Itu ini Eka tuh Dari telur puyuk Isinya telur puyuk utuk Wow Isinya telur puyuk utuk nih guys Ini baru banget nih Gue belum pernah ketemu nih Baru ketemu ini nih Boleh nih cobain Nah ini apa nih? Tuh Itu dari ini Naget kepiting Naget kepiting guys Bener-bener baru-baru nih guys Mantap Boleh nih Ini juga nih Ini apa nih? Ini ada yang baru nih Ini apa nih? Ini somay ayam Somay ayam Wah Mantap Kita cobain Nah ini apa nih mas? Itu hakatori Isinya olahan udang dalamnya Olahan udang Mantap juga nih guys Gede juga nih Mantap Ini apa? Steak ikan Steak ikan Wah Bener-bener ya Banyak banget ya Disini yang menurut gue Yang baru-baru Ini apa nih? Itu bola ikan sayur Bola ikan sayur Wah bener-bener ya Terbaru semua nih Disini nih Menurut gue ya Kayaknya yang lainnya Sudah pernah gue coba Sekarang gue mau cobain ini dulu aja ya Tapi kalau kurang Gue tambah lagi Nah jadi pesanan gue Yang ini nih guys Yang terbaru Yang belum pernah gue coba Jadi disini Sate siputnya digoreng ya Iya Bukan dibakar ya Bukan dibakar Ini digoreng Nah harganya Ini berapa nih? 3,5 3,5 Agatori 8,000 8,000 Yekato 6,000 Naga kepiting 6,000 3,5 Mulai kan Mulai kan Jadi ini mulai dari berapa Sampai berapa harganya Dari paling murah 2,5 Sampai 10 Paling murah Ini nih Sosis Sosis 2,5 Sama pisro 2,5 Paling mahal 10,000 Nah mas disini sambalnya nih Sambal apa ini? Sambal sama sambal Jadi diolah kembali Digungguin Oh jadi ini Mantep nih guys Kayaknya nih Pedas ya? Pedas banget Wah Kita cobain nih Terus dikasih apa lagi nih Ada mayonaise Ini mayonaise Ini sama kecap Ini kecap ya? Oke deh guys Kita langsung Lihat cara gorengnya ya Boleh mas ya? Satu Terima kasih Mas Ade, tinggal aslinya orang mana? Saya orang Tegal Oh orang Tegal nih guys? Wah, mantap jualan di sini Alhamdulillah, lancar di sini ya Itu guys, kita lagi tungguin aja nih Lagi digoreng Jadi tadi, kasih tau lagi nih mas Ini kenapa nggak boleh terlalu panas Dia kenapa? Biar ini Biar dalamnya merasap terus Nggak kering di luarnya doang Kalau kepanasan, kering di luarnya duluan Dalamnya malah? Iya Tugas, tipnya di sini guys, mantap Terima kasih ini dia guys pesanan gua, lumayan banyak nih ya sate siput Bang Ipul, mantap ini gua baru pernah ketemu ya, biasanya gua makan sate siput yang kayak cikuwa, kayak sosis ini ada yang baru-baru ya menurut gua, gua lupa tadi namanya apa aja guys, tadi udah disebutin ya guys jadi ini dia digoreng ya, biasanya kan yang sering gua liput tuh seringnya dibakar ya dan ini yang digoreng nih, sate siput goreng kita cobain aja ya langsung, Bismillahirrohmanirrohim gua lupa ini namanya apa, pokoknya kita nikmatin dulu aja pedes banget nih guys, mantep ya bener tadi ya kata masnya digoreng ga terlalu minyak kan, ga terlalu panas banget, jadi mateng seluruhnya guys, beneran enak banget ini guys yang paling terbaru nih ya, digoreng gini nih katanya ini dalamnya, kalo ga salah tadi telur puyuh ya, Bismillahirrohmanirrohim oh ya ini guys telur puyuh tuh sorry guys ini panas banget ya, karena baru mateng, langsung gua cobain wow, enak banget nih, bikin giler mari makan, makan enak jadi dia nih pake sambal, pake sawas, diolah ya, dibumbuin jadi seperti ini, jadi pedes banget guys lumayan, enak banget hmm, masih banyak banget nih guys kita cobain lagi ya, yang lainnya ya sekarang, nih guys, somai ayam nih guys beneran, mantep ya kita cobain ya lanjut guys, ini dia nih, wow ini gede banget nih ya namanya katanya agatori dalamnya pisian udang nih katanya guys wah ternyata ini bener-bener ya pedes ternyata nih padahal tadi gua ga terlalu banyak banget nih sambalnya tapi rasanya udah nyereset nih, di lidah walaian nih mantep, kita cobain dulu yang ini ya Bismillahirrohim enak banget nih, jaring enak banget, enak banget lagi guys, ini enak banget ya garing-garing gitu mantep lagi wow, enak banget oh pedes guys untungnya tadi ga disiram semua, tiba kalo disiram semua, wah udah kayak makan sosis bakar jontor inget ga guys, gue abis itu pernah makan sosis bakar jontor ya ini sambalnya pedes banget hmm, kalo kalian belum pernah nonton videonya bisa di cek nih, pojok kanan atas jadi disini gue sering banget ya, ngeliput ini nih ya sate-satean siput sosis bakar, sosis bakar ada sosis bakar, sahabat sosis ya pokoknya banyak banget ya guys, gue ngeliput tentang sate siput ya sosis-sosis begini nih sekarang kita lanjut lagi ya yang mana nih yang baru lagi ya katanya nih, steak ikan hmm gede-gede ya disini ya coba ini lagi masak wah wah, hampir sedang banget ya disini enak banget disini rame banget ya, mantep banget yah disini nih Tapi disini gue tetep jaga prokes ya guys ya Jadi tetep jaga kesehatan Ini guys sekarang nih ya Nugget Kepiting Terbaru nih guys Penasaran banget Kita langsung coba ini Wow Enak banget Ini Sambalnya bener-bener pedes Enak banget Bikin lagi aja Walaupun pedes Masih banyak banget sih guys Pengen semua Tapi liat aja nanti ya Jadi Kalau kalian penasaran nih Boleh masukin ke sini nih Di jalan pisangan baru Tepatnya ini ya Deket pasar jangkrik Yang dulu gue ngeliput Kemarin tuh Takoyaki Jumbo Deket-deket sini deh guys Pokoknya Enak banget Kalau kalian suka banget Dengan sate siput Boleh masukin ke sini ya Ini harganya ya Di sini nih Mulai dari Rp2.500 Sampai Rp10.000 Jadi masih worth it ya guys ya Jadi kalau kalian penasaran Silahkan mampir ke sini ya Cobain Ini belum ada Belum ada di online ya guys Jadi silahkan Mampir ke sini aja ya Kalau kalian wilayah Jakarta Timur Daerah pisangan baru Pisangan lama Kayu manis Ini arah-arah pasar jangkrik Kulineran di sekitaran pasar jangkrik Lumayan ramai nih guys Mantap Dia ini ada 4 cabang ya Salah satunya disini nih Di pisangan baru ada 2 Pisangan lama ada 1 Dan di kayu manis guys Kayu manis 3 Namanya sate siput bang ipul Mantap ya Jadi kalian kalau penasaran Wajib cobain nih Enak banget Sambalnya nih ya Racikannya keren Mantap Enak Pedas-pedas bikin lagi Guys Jadi sampai sini saja Video gue kali ini Ini gue airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax